Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak? Semoga semuanya dalam radaan sehat dan apiak Baik, hari ini kita akan kembali lagi belajar matematika Oke, biar lebih semangat dalam belajar matematika Ketika guru tanya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ikuti guru ya Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Belajar matematika pasti bisa Pasti bisa Allahu Akbar Oke, sudah semangat ya Nah, supaya kalian lebih paham materi hari ini Perhatikan penjelasan guru berikut ini Tujuan pembelajaran kita adalah Dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen Dapat mengubah persen menjadi pecahan biasa Mengubah pecahan biasa menjadi persen Pecahan yang penyebutnya seratus Dapat langsung diubah dalam bentuk persen Contohnya 20 persen Karena penyebutnya sudah seratus Maka bisa langsung kita ubah menjadi persen 20 persen menjadi 20 persen Kemudian, bagaimana jika penyebutnya belum seratus Maka pecahan yang penyebutnya belum seratus Maka penyebutnya harus dirubah terlebih dahulu menjadi seratus Contohnya Nomor satu Pecahan satu per empat Akan kita ubah menjadi persen Karena penyebutnya belum seratus Kita ubah menjadi seratus Penyebut empat Supaya kita ubah menjadi seratus Maka kita kalikan dengan 25 Karena penyebut kita kalikan 25 Maka pembilang juga dikalikan dengan 25 Satu kali 25 sama dengan 25 Empat kali 25 sama dengan seratus Jadi, satu per empat Berubah menjadi 25 persen Karena penyebutnya sudah seratus Maka kita ubah menjadi 25 persen Contoh yang kedua Pecahan dua per dua puluh Karena penyebutnya belum seratus Maka kita ubah dulu penyebutnya menjadi seratus Penyebut dua puluh Supaya berubah menjadi seratus Kita kalikan dengan lima Karena penyebut kita kalikan dengan lima Maka pembilang juga dikalikan dengan lima Dua kali lima sama dengan sepuluh Dua puluh kali lima sama dengan seratus Jadi, pecahan dua per dua puluh Dirubah menjadi sepuluh persenatus Diubah menjadi persen Menjadi sepuluh persen Contoh mengubah pecahan biasa menjadi persen Satu Misalkan pecahan dua puluh lima per seratus Akan kita ubah menjadi persen Ingat ya, persen adalah pecahan berpenyebut seratus Jika suatu pecahan penyebutnya sudah seratus Maka langsung bisa diubah menjadi persen Dua puluh lima per seratus Sama dengan dua puluh lima persen Sekarang, contoh yang kedua Jika penyebutnya belum seratus Contoh, lima per dua puluh Perhatikan penyebutnya, dua puluh Karena penyebutnya belum seratus Maka pecahan ini tidak bisa langsung diubah menjadi persen Maka langkah selanjutnya adalah Kita ubah penyebut dua puluh ini menjadi seratus Lima Per dua puluh Kita ubah supaya penyebutnya menjadi seratus Perhatikan Dua puluh kali berapakah supaya hasilnya seratus Dua puluh kali lima Jika penyebutnya dikali lima Maka pembilang dikali lima Lima kali lima Sama dengan dua puluh lima Lihat Penyebutnya sudah seratus Maka Boleh langsung kita ubah menjadi persen Dua puluh lima persen Sama dengan dua puluh lima persen Mengubah persen menjadi pecahan biasa Contohnya Contohnya 8 persen akan kita ubah menjadi pecahan biasa Cara menyelesaikannya adalah 8 persen Di sini kita bagi dengan 2 Di sini kita bagi dengan 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 100 dibagi 2 sama dengan 50 Jadi 8 persen diubah menjadi pecahan biasa Nah sekarang bagaimana caranya kita mengubah persen menjadi pecahan biasa Contoh Bu guru punya bilangan 30 persen Ingat kembali Persen artinya pecahan berpenyebut seratus Maka kita ubah Persen ini menjadi berpenyebut seratus Pembilannya kita tulis dari bilangan ini 30 persen Perhatikan Di materi sebelumnya Kalian sudah belajar menyederhanakan pecahan Pecahan 30 persen Masih bisa kita sederhanakan Caranya bagaimana? Lihat Kita bisa hilangkan nolnya Coret Coret Maka disederhanakan menjadi 3 persen Baik Anak-anak Bagaimana? Sudah paham materi hari ini ya? Itu tadi penjelasan dari bu guru Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen Dan mengubah persen menjadi pecahan biasa Nah Untuk mengetahui pemahaman kalian Silahkan kerjakan latihan mandiri berikut ini Untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi kali ini Silahkan kerjakan latihan mandiri berikut ini Nomor 1 Ubahlah pecahan di bawah ini menjadi persen Pertama Pecahan 35 persen Kedua Pecahan 25 persen Ketiga Pecahan 8 persen Nomor 2 Ubahlah menjadi pecahan biasa Pertama 45 persen Kedua 20 persen Ketiga 9 persen Sampai bertemu di materi berikutnya Bu guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!